Intro Sambutan Ketua Arisan Sebagai seorang ketua atau penanggung jawab Arisan, keluarga terutama Ada beberapa bagian-bagian penting yang perlu dan harus disampaikan ketika memberikan sambutan Ada pun bagian-bagian yang akan disampaikan ketika memberikan sambutan Arisan adalah Pembukaan, laporan jumlah anggota peserta Arisan, beberapa pengumuman atau hasil kesepakatan yang perlu dibacakan ulang, penutup Pembukaan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa alih wa sahbiyajama'in ama ba'du Keluarga besar Raja bin Sultan yang kami hormati dan kami muliakan Isinkan saya Isinkan saya Ziti Zainab Yang bertindak sebagai ketua Arisan atau koordinator Penyelenggaraan Arisan keluarga besar Raja bin Sultan Mengajak para hadirin semua untuk Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa semua yang kita lakukan pada hari ini adalah merupakan bentuk kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak lupa pula kita mengirimkan salam dan taslim kepada jenjungan nabi besar Muhammad SAW Beserta keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya tabiin, 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 dan sebagainya Kelompok orang-orang beriman Semoga mendapatkan lindungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Juga tidak lupa kita mendoakan Almarhum Raja bin Sultan Beserta istri Dan keluarga dan kerabatnya Semoga mendapatkan lindungan Di alam kubur Amin ya Rabbul Alemin Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan Pada pertemuan kita kali ini Telah berkumpul keluarga dari Sumatera Dari Aceh Dari Kalimantan Jawa Papua Dan Sulawesi Serta Nusa Tenggara Sebagaimana ini adalah merupakan rangkaian Halal bihalal Keluarga besar dari Raja bin Sultan Dirangkaikan dengan kegiatan arisan Tentu kita patut bersyukur Karena keluarga kita tersebar Di seluruh Indonesia Dan perlu kami sampaikan pula bahwa Jumlah keturunan Dari Bapak Raja bin Sultan Hingga saat ini mencapai 231 orang Dan yang aktif untuk mengikuti kegiatan arisan itu Adalah Sekitar 70 orang Oleh karena Yang lainnya itu berada pada beberapa daerah Di luar dari Daerah ini Sehingga ke depan Ada rencana yang kita akan buat Yakni membuat arisan secara online Jika memungkinkan Tapi soal arisan online ini Akan kita bahas kemudian Karena pada hakikatnya Arisan itu adalah bertujuan untuk Menjalin silaturahim antar keluarga Sehingga Untuk proses Kita membuat arisan secara online Itu akan kita diskusikan Tentu juga meminta pertimbangan Dari tetuah kita Orang yang kita tuakan Adapun Jumlah Uang terkumpul setiap kali arisan Adalah senilai 120 juta Sebelum kami menutup Daripada sambutan ini Ada beberapa hal Yang perlu kami Sampaikan Sebagaimana merupakan Kesepakatan dan hasil diskusi Pada bulan lalu Pada kegiatan arisan bulan lalu Yakni yang pertama adalah Untuk Arisan berikutnya Maka harus disisipkan untuk Dana sumbangan Pada TKA TPA Yang merupakan Program yang dibuat oleh Almarhum Raja bin Sultan Selain itu juga Kami mengharapkan kepada keluarga Agar Menyisipkan Untuk berdonasi Pada beberapa Kebutuhan Dari TKA TPA tersebut Untuk membuat Atau menciptakan Rasa nyaman Para santri Ketika Mereka mengikuti Proses Pembelajaran Pada tempat tersebut Untuk berdonasi itu Silahkan Boleh menghubungi Daripada Bendahara Atau Memberikan pengumuman Lewat grup Whatsapp Yang kita miliki Demikian Sambutan saya Kami mempersilahkan Kepada Yang mengarahkan Acara Untuk Melanjutkan Acara ini Wabilah itu Fikul Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas Subscribenya Terima kasih atas Dukungan dan Atensi Anda semua Jangan lupa Untuk memberikan Saran dan kritik Untuk perbaikan Video-video kami Kedepan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Terima kasih atas